Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang sekte Koromitoh yang haus darah kaum muslimin, kita juga sudah membahas tentang dinasti Bua'ih yang membuat kekacauan di Irak. Nah, edisi kali ini akan kita lanjutkan membahas tentang sekte-sekte lain yang perlu kita ketahui untuk bisa diambil pelajaran. Di antaranya adalah sekte Ubaidiyah yang bersahabat dengan kaum Salibis, selain itu kita juga akan membahas tentang gerakan Hasan Sabah atau lebih familiar dengan istilah Asyasin. Dan yang terakhir akan kita bahas sejarah Daulah Safawiyah yang membunuh banyak ulama. Daulah Ubaidiyah membantu pihak Salibis. Daulah Ubaidiyah merupakan pemerintahan Syiah Batiniyah Ismailiyah yang berkembang di Mesir. Mereka secara dusta mengaku keturunan Fatimah. Asyarif Ibn Toba Toba pernah bertanya kepada pemimpin Daulah Syiah ini yang dikenal dengan sebutan Al-Mu'is Al-Ubaidi mengenai nasabnya. Namun, Al-Mu'is justru menghunuskan pedangnya seraya berucap, inilah nasabku. Kemudian ia menebarkan emas dan mengatakan, inilah pelindungku. Seiring seruan Paus Urbanus II pada Konsili Clermont tahun 488 Hijriah, kaum Kristen di Eropa segera mempersiapkan diri untuk melakukan perang suci, dengan tujuan negeri Islam di timur yaitu Baitul Magdis. Saat pasukan Salib memasuki kawasan Asia kecil, Sultan Kilij Arselan dari Saljukrum menyambut mereka dengan pedang dan tombak. Pertempuran pertama berhasil dimenangkan oleh pasukan Saljukrum. Namun, pertempuran-pertempuran selanjutnya berada di pihak koalisi Salibis, yang dikomandoi beberapa ksatria dari Eropa Barat. Saat kaum muslimin yang diwakili pasukan Saljukrum sibuk menahan gelombang serangan pihak Salibis, Daulah Syiah Ubaidiyah justru mengambil kesempatan, dan menyerang wilayah-wilayah strategis di Syam, yang saat itu merupakan kekuasaan Turki Saljuk yang sunni. Ketika pasukan-pasukan Salib mengepung kota Antioq, penguasa Ubaidiyah Al-Afdol bin Badr Al-Jamali juga mengirimkan utusan kepada pemimpin pasukan Salib, dan menawarkan kerjasama. Yang inti dari kerjasama itu adalah, bahwa kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang, dan bersama-sama memberangus kekuatan Turki Saljuk. Sebagai imbalan dari tawaran kerjasama itu, wilayah Syam nantinya akan dibagi dua, wilayah utara untuk pihak Salibis, dan bagian selatan untuk Daulah Ubaidiyah sebagai penganut Syiah Ismailiyah. Maka di tahun yang sama, dengan jatuhnya kota Antioq ke tangan Salibis, pasukan Syiah Ubaidiyah melakukan pengepungan terhadap Baitul Magdis, dan berhasil merebut kota suci tersebut dari tangan Bani Saljuk, tepatnya pada bulan Syaban 491 Hijriah. Setelah itu, Al-Afdol Al-Ubaidiyah mengirim utusan kedua kepada pemimpin pasukan Salib, yang saat itu sedang bergerak mendekat ke arah Baitul Magdis. Hal itu bertujuan untuk menawarkan kembali perjanjian, dan mengimingi-imingi pihak Salibis dengan sesuatu. Namun, pihak Salibis menolak tawaran tersebut, dan justru mengatakan, kami akan memasuki Baitul Magdis dengan senjata, tanpa harus mendapat izin dari kolifah di Cairo. Setelah terjadi pengepungan selama 39 hari, pasukan Salib akhirnya berhasil membobol benteng kota, dan melakukan pembantaian yang amat mengerikan, yang digambarkan oleh salah satu ahli sejarah perang Salib asal Eropa, pasukan kami berjalan dalam lautan darah, yang mencapai lutut kuda-kuda mereka. Kepala pasukan Ubaidiyah bernama Iftikhar adaulah memohon perlindungan, agar ia dan pasukannya yang tersisa dibiarkan keluar meninggalkan Baitul Magdis. Salah satu pemimpin pasukan Salib bernama Raimon kemudian mengabulkan hal itu. Kejadian pilu itu terjadi bertepatan dengan hari Jumat 23 Syaban 492 Hijriah. Bukan hanya di Syam saja, jauh sebelumnya, penguasa daulah Ubaidiyah juga pernah bekerja sama dengan pihak Kristen Utara di Andalusia, untuk melemahkan kekuatan kehalifahan Umayyah II. Namun, dengan kecakapan militer yang dimiliki halifah Umayyah Andalusia, yaitu Abdurrahman An-Nasir, serangan-serangan Syiah Ubaidiyah itu berhasil dikagalkan. Dengan demikian, keberadaan sekte ini justru malah melemahkan kekuatan kaum muslimin. Selain merusak persatuan umat Islam, mereka juga justru bekerja sama dengan kaum kufar dalam menyerang saudara sendiri. Artinya, kelompok ini laksana musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Di akhir tahun 900-an Masehi, daulah ini menjadi sebuah kekuatan adidaya, mereka menguasai sebagian besar dunia Islam, bahkan, kekuasaan mereka terbentang dari Maroko hingga Suriah. Saat inilah para orientalis menyebut bahwa sekte Ubaidiyah atau lebih dikenal dengan daulah Fatimiyah mencapai masa kemasannya, dan mempraktekkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Namun, kenyataannya, toleransi di masa daulah Fatimiyah hanyalah mitos belaka. Bahkan, nilai-nilai toleran itu semakin buruk saat mereka berhasil menaklukkan Mesir. Para orientalis menyebut masa itu sebagai masa toleransi semata-mata, karena saat itu populasi Yahudi dan Kristen semakin besar di dunia Islam. Pujian ini sangatlah wajar, karena keberadaan mereka dianggap menguntungkan kepentingan mereka. Orientalis berpendapat, bahwa pada masa Fatimiyah pertumbuhan populasi Yahudi dan Kristen cukup besar, dan orang-orang Fatimiyah secara terbuka bekerja sama dengan orang-orang ahlul kitab ini. Kita katakan, hal ini bukanlah hal yang baru dalam perjalanan sejarah umat Islam. Dinasti Umayyah dan Abasyah juga terbuka dan profesional bekerja sama dengan orang-orang non-Islam. Bahkan, pada masa Abasyah hal itu sangat tampak kentara. Pemerintah Abasyah terbuka mengundang orang-orang ahlul kitab, bahkan orang-orang pagan Yunani untuk memasuki Baghdad. Dalam perspektif Islam, justru Fatimiyah tidak menerapkan sistem yang longgar bagi orang-orang Sunni atau ahlu Sunnah. Sunni dipaksa menyebutkan nama-nama halifah Fatimiyah dalam setiap hutbah Jumat. Orang-orang Syiah Ismailiyah diperbolehkan bahkan dimotivasi untuk berkunjung ke Jerusalem, sedangkan orang-orang Sunni dilarang melakukan hal itu. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Fatimiyah adalah penderitaan bagi ahlu Sunnah. Mereka melakukan penganiayaan dan memaksa ahlu Sunnah untuk menganut keyakinan kufur Ismailiyah. Ribuan ahlu Sunnah dibunuh, lantaran mereka menolak untuk menghina para sahabat. Pembunuhan dan perebutan tahta mulai terjadi, perekonomian kacau, pajak naik untuk mencukupi kebutuhan penguasa, dan ketidakstabilan terjadi dalam banyak hal. Keadaan semakin parah dan rumit dengan datangnya pasukan salib dan serangan balasan dari Al-Marik, Raja Jerusalem. Keadaan menyedihkan itu diakhiri oleh Sholahuddin Al-Ayubi pada 1171 Masehi. Ia meruntuhkan Daulah Fatimiyah dan menurunkan halifahnya yang terakhir dari tahtanya. Di antara peninggalan Daulah Fatimiyah yang paling berharga adalah Universitas Al-Azhar, yang semula mencetak sarjana-sarjana syiah kemudian diganti oleh Sholahuddin menjadi universitas yang mencetak tokoh-tokoh Sunni. Dengan demikian, keberadaan sekte Ubaidiyah yang kemudian menjadi Daulah Fatimiyah ini menjadi duri dalam daging bagi dunia Islam. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa mereka memberi kontribusi bagi peradaban Islam. Namun, di sisi lain keberadaan sekte ini justru memecah persatuan dunia Islam itu sendiri, dengan akrabnya mereka kepada pihak salibis. Sedangkan di waktu yang sama, umat Islam berupaya keras membendung serangan kaum Kufar. Mereka lembut dengan kaum Kufar, namun sebaliknya, mereka sangat keras kepada sesama umat Islam. Mereka terus menggerogoti persatuan kaum Muslimin, yang berjuang menghadapi invasi pasukan salibis di wilayah negeri-negeri Muslim. Di video selanjutnya, akan kita bahas gerakan Hasan Sabah, yang juga menjadi duri dalam daging bagi dunia Islam. Terima kasih telah menonton!